ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita lanjutkan kuliah kita kemarin di kinetika sudah sampai di DNA polimerase sedikit mereview bahwa DNA polimerase adalah enzim yang bekerja untuk mempolimerasi DNA atau membentuk untean baru atau memperpanjang yuk mereplikasi DNA lah ya jadi nanti tugasnya dia menambahkan bahasa yang sesuai dengan cetakan yang ada menurut teori semi konservatif ya oke DNA polimerase bekerja dua arah pada saat replikasi bekerja dua arah itu maksudnya dia kan kalau DNA double helic ketika dia sudah terlepas menjadi single helic oleh enzim helicase ya maka masing-masing dari titik ori itu dia akan nanti berjalan dua arah ya jadi dia tidak dari satu titik menuju ke kanan gitu tidak tapi dari satu titik itu DNA yang terbentuk untean baru itu ke kanan dan ke kiri nanti kita lihat oke kemudian DNA polimerase itu memiliki aktivitas proof reading proof reading itu artinya dia mengecek kesalahan kesalahan pemasangan bahasa tipu lah kalau bahasa kita ya jadi kalau kita ngetik kemudian ada salah kata ya tipu itu maka DNA polimerase itu memiliki kemampuan untuk membenarkan ya jadi kalau misalnya ternyata ketika terjadi replikasi kok pasang bahasa yang di komplementasikan itu tidak sesuai maka DNA polimerase memiliki kemampuan untuk mengganti contohnya di unten template-nya itu dicetakannya itu bahasanya guanin maka yang menjadi pasangannya harus sitosin ya kan eh tapi ini kok diganti dengan timin gitu ya misalnya ya tidak bisa nah harus sitosin maka timinnya itu nanti dibuang diganti dengan sitosin ya kan timin dengan sitosin kan sama-sama pirimidin ya nah itu kok misalnya tertukar mereka sama pirimidin antara sitosin dengan timin harusnya sitosin berpasangan dengan guanin kok yang masuk timin nah timin harus dibuang karena kalau tidak ini akan menyebabkan terjadinya mutasi nanti karena kalau replikasi itu nanti diturunkan terus menerus ya kan karena dia sel yang baru akan terus membelah terus DNA polimerase dia tidak bisa mengawali proses replikasi atau transkripsi nanti kalau di DNA polimerase ya dia hanya bisa menambahkan pasang bahasa jadi harus sudah ada yang mengawali sudah ada untean sedikit yang terbentuk baru dia akan menambahkan 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 sampai selesai begitu ya nah oleh karena itu DNA polimerase ini membutuhkan keberadaan sekuen pendek yang disebut sebagai primer ya polimer pendek namanya primer primer itu adalah RNA ya jadi RNA yang berpasangan dengan DNA template nyata DNA citakannya dalam rangka agar sih DNA polimerase itu mau bekerja ya nah nanti kalau sudah ada primer baru ditambahkan di ujung tiga nya tiga terus sampai selesai oke bagaimana DNA di sintesis jadi ini tadi kalau dibilang kerjanya dua arah itu misalnya di samping kiri ini ya itu origin of replication nya atau titik orinya atau replication origin nya maka proses ini harusnya bulatan ya ini tidak di ujung begini ya ini ada lanjutannya ini tidak tidak di ujung DNA ini ya ini ada ada kesana yang kuning ada lagi yang bawah juga sama ini bulatan yang bubble tadi kemarin kita bahas ya nah misalnya ini adalah orinya maka kerjanya si DNA polimerase itu dua arah jadi ada yang yang di atas di atas ya konten helik kanan helik kuning yang di atas itu nanti akan membentuk ini meneruskan ini ya oh sorry harusnya disini ya orinya itu disini di tengah-tengah sini ini nanti dia akan memperpanjang arah 5-3 nah ini kebalikannya ini agak membingungkan gambarnya ya yang jelas nanti di satu untai ini tidak hanya atas saja baru berjalan atau bawah saja tidak tapi dua-duanya ikut kerja ke kanan dan ke kiri dan ingat DNA disintesis itu adalah dari arah 5 ke 3 jadi kalau yang template yang kuning warna kuning ini namanya DNA template atau cetakan ya template atau cetakan yang yang merah adalah untai DNA yang baru lihat kalau 5 ke 3 maka yang merah yang di atas ini dia akan ditambahkan bahasanya di ujung 3 nya artinya dia akan berjalan ke kiri terus sampai akhirnya selesai atau ketemu dengan bubble yang lain atau origin of replication yang lain sedangkan yang bawah ini ini kebalikannya karena kerja DNA polimerase harus 5-3 ya maka template yang bawah yang kuning bawah ini sebagai cetakan maka terbentuknya untian baru itu ke arah kanan ini nanti ke arah kanan terus gitu ya tidak terputus-putus ini yang tidak terputus-putus nah ada yang terputus-putus namanya yang fragment Okazagi ya kalau SMA dulu pernah dengar ya begitu tapi begitu ya ini yang tidak terputus yang bawah adalah ke kanan yang atas yang tidak terputus untai merah ini adalah ke kiri dia akan terus panjang gitu ada di bawah nanti saya jelaskan nah ini direction of replication fork movement jadi nanti ini akan semakin mengurai-mengurai helikase ya ada yang helikase ini terlepas-lepas-lepas akan terus sampai akhirnya terpisah dua untai ini ok ingat ya warna kuning adalah DNA template lanjut nah sekarang kenapa DNA tidak dibuat disintesis dengan arah 3 ke 5 tapi 5 ke 3 ya 5 ke 3 ini contoh ini ada untian DNA ya single helik yang disini dilihatkan hanya satu untai saja ada fosfat ada gula ribosanya ya dioksir ribo ya dan ada basa nitrogen yang warnanya macam-macam ini ya oke yang panjang ini merepresentasikan si purin yang dua cincin yang pendek yang pirimidin yang satu cincin ya direpresentasikan digambarkan seperti itu nah ini misalnya di kemudian pada ujung-ujungnya ini misalnya ketambahan si basa nitrogen anggaplah terjadi proofreading kemudian setiap ujung itu kehilangan satu nukleotida ya ini kan nukleotida trifosfat hilang ini hilang ya sehingga seperti ini sama dengan yang paling atasnya ya nah aslinya seperti ini oke nah sekarang yang namanya nukleotida trifosfat kemalen ya yang fosfatnya masih tiga itu itu harus menempel atau harus menyambung dalam rangka mempolimerisasi DNA tadi dengan enzim DNA polimerase itu di ujung lima atau di ujung tiga ya kan nah sekarang kita akan tunjukkan kenapa kok tidak di ujung lima oke nah ingat ketika terjadi penambahan basa atau nukleotida di DNA itu akan terbentuk ikatan fosfodiester ya fosfodiester adalah ikatan antara fosfat dengan hidroksil di gula ya kan nah sekarang kalau di ujung lima ini fosfatnya tinggal satu ya kan kemudian yang dia akan harus nempel di gula yang sini ujung ujung tiga ya kan mungkin saja ujung tiganya bisa ini yang yang merah bawah ini yang sini ya ini ada ujung tiganya dia ada gugus hidroksil yang bisa dipakai tapi fosfat yang di ujung lima ini sudah monofosfat fosfatnya tinggal satu kalau fosfatnya tidak tiga kok tinggal satu ini kan tiga ini tinggal satu maka yang ketemukan antara ujung tiga dengan fosfat yang tinggal satu ini fosfat yang tinggal satu ini tidak memiliki ikatan berenergi tinggi ikatan yang berenergi tinggi itu apa? ikatan yang trifosfat ini fosfat tiga ini dia memiliki Ikatan yang berenergi tinggi Nah energi itu bisa dipakai Untuk membentuk ikatan yang baru Nah itulah Kenapa tidak bisa Si fosfat yang tinggal satu ini Ngabung dengan si ujung tiga Nukleotida yang baru Karena sudah tidak ada energi yang bisa dipakai Fosfatnya sudah tinggal satu Berbeda dengan kalau ujung tiga Ujung tiga ini Yang gantung ini Yang tersedia ada di C nomor tiganya C ujung tiga Disini ada gugus hidroksil tersedia Nah energi itu Dibawa oleh si Nukleotida tri fosfat Dengan keperadaan tiga fosfat ini Nah ini pas ini Fosfatnya masih tiga Dan di ujung yang nomor lima Kemudian disini ada ujung nomor tiga Nah ketika ketemu maka Melepaskan dua fosfat ini Akan membentuk ikatan yang baru Dengan C nomor Tiga Itulah kenapa Selalu sintesisnya di Ujung nomor tiga Jadi arahnya Lima ke tiga Jadi kalau seperti ini Lima tiga Maka penambahannya harus Di sisi kanan terus menerus Kanan 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 terus Yang ujung lima bagaimana Yang ujung lima nanti Harusnya ketabrak Ya Dengan yang bubble Sebelumnya Ini nanti akan ada lagi Yang panjang dari sisi kiri Panjang 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 Akhirnya nabrak disini Nah kalau nabrak disini Itu berarti kan ada ujung fosfatnya Ya Oke Ya Seperti itu Oke Lanjut Sekarang Tadi Nukleotida itu ditambahkan Nah kalau misalnya tidak terputus Itu disebut sebagai leading strand Atau unte leading lead Itu memimpin ya Jadi Jenang yang pemimpin itu kan di depan Jalan terus menerus Nah itu namanya disebut sebagai leading strand Kalau tidak terputus Dena polimerasennya itu membaca Untean template atau cetakan itu 3 ke 5 Ya jelas ya Membacanya 3 ke 5 Tapi penambahan pasang basa yang baru Itu dari 5 ke 3 Ini antara 2 unte yang berbeda loh ya Ini yang dibahas di poin ini adalah Unte template-nya Unte cetakannya Dena polimerasennya Ya untuk memasangkan itu Membacanya berdasarkan cetakan Dari template-nya Dan itu membacanya dari 3 ke 5 Nah terus Tapi kalau pasangannya Dena yang baru yang diperpanjang Untean barunya Itu menambahkan basa nitrogennya adalah 5 ke 3 Ya Jadi ini adalah cetakannya Dibaca 3 ke 5 Nah untean yang baru itu ditambahkan Nukleotidanya dari arah 5 ke 3 Kebalikannya ya Karena kita tahu Dena itu adalah Anti paralel Atau saling berlawanan kan arahnya Gitu Oke Nah Untean baru hanya disintesis dengan ala 5 ke 3 Maka nanti akan ada 2 tipe untai Yang disebut sebagai leading strand Dan lagging strand Unte baru loh ya ini ya Unte baru Unte barunya ada yang leading strand Yang dia tidak pernah terputus Sampai ketemu Ujung gitu Ada yang terputus-putus Sedikit ketemu Sedikit ketemu Itu namanya lagging strand Ya Nah Oke Ini contohnya seperti ini Ini bubble replikasinya Jadi origin of replikasinya Awalnya disini Di tengah-tengah sini Kemudian kan Dia akan dibuka nih Ini oleh DNA helikase Ya Yang tugasnya Mengurai Atau Melepaskan Ikatan Double helik DNA Nah Lihat Kalau yang Ini template Yang warna kuning Atau cetakannya Yang hijau Adalah untean yang baru DNA polimerase Akan membaca Dari arah 3 ke 5 Ya kan ya Kalau misalnya awalnya disini Kan dia akan membacanya Kesana 3 ke 5 Begitu Ya kan Nah sedangkan untean yang baru Akan terbentuk dari arah 5 ke 3 Ini kan 5 Disini 3 Gitu ya Ini untuk yang bawahnya Ini untuk yang bawahnya Oke Oke kita lihat yang bawah saja Ya Nah Ini juga sama Kalau mulainya dari sini Kalau arah 5 ke 3 Maka Karena penambahan Basa nitrogen Atau nukleotidanya Di ujung 3 Maka Ini akan panjang Terus menerus Dibuka lagi Akan memanjang lagi Terus Ini yang disebut sebagai Leading strength Leading strength Ya Sedangkan Karena ini memanjang Terus Gitu kan Ini kan kosong Nah ini kosong Juga harus Diisi Atau dibuat Untean yang baru Ya kan Cuma karena Dia harus 5 ke 3 Maka Akan terbentuk Untean yang putus-putus Begini 5 3 Ketemu disini Berhenti Nanti ini 5 3 ketemu disini Berhenti 5 3 ketemu lagi Disini Berhenti Ini kalau semakin panjang Nanti ada yang kosong lagi Terbentuk lagi Begitu sete Seterusnya Nah Untean-untean pendek ini Disebut sebagai Leading strength Atau kita sebutnya Ada Sebagai Fragmen Okazaki Nah yang menemukan Si okazaki Ini yang bawah ini ya Ini akan terjadi Terus menerus Yang merah ini Ini namanya Leading strength Kalau yang Pendek-pendek Namanya Leading strength Ya Oke Kenapa kok Satu panjang Satu pendek Karena penambahan Basanya harus Di ujung 3 Ya Ini ujung 3 nya Sebelah sini Ya kan Yang ujung 5 nya Sebelah sini Nah Dia akan Ketambahan di ujung 3 Ya harus kesana Nah yang disini Ini Ini nunggu Selesai Dibuka oleh Helikase Nanti baru Ditambahkan Ini ujung 5 Ujung 3 Begitu Oke Tidak boleh Ada kesalahan Kalau terjadi Kesalahan Dalam proses Penambahan Nukleotidak Sehingga Tidak terjadi Kecocokan Atau Komplementasi Antara Unte template Cetakan Dengan Unte yang Baru Maka Akan terjadi Yang namanya Mutasi Nah yang namanya Mutasi Biasanya Untuk individu Tersebut Itu merugikan Ya Merugikan Dan tidak boleh Ya Nah ini Banyak Yang mutagen Mutagen gitu ya Menyebabkan mutasi Biasanya Berupa bahan Kimia Yang kita Konsumsi Ya Kita konsumsi Biasanya Berapa Bahan Kimia Ya Masuk Kedalam Darah Masuk Kedalam Sel Sehingga Mengganggu Proses Replikasi Sel Ya Itulah Nah Kalau Begitu Biasanya kan Kita makan Itu bahan Kimia itu Sehingga Benar Kata Nabi Bahwa Sumber Penyakit Itu Ada di Perut Ya kan Ya Kalau yang Kita makan Tidak Benar Ya Tidak 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 Baik Maka Ya Dia akan Membentuk Masalah Ya Membawa Masalah Di Tubuh Ya kan Kalau mutasi Kan Juga bisa Karena Sinar UV Sinar Matahari Sinar Gamma Gitu ya Tapi Biasanya Kalau di kulit Nanti Dia Sel kulitnya Mati Kalau enggak Jadi Kanker kulit Sebenarnya Ya Bisa Saja Cuma Itu Tidak Diwariskan Yang Jadi masalah Kalau Diwariskan Itu Kita makan Bahan Sesuatu Yang Makanan Yang Bersifat Mutagen Terus Masuk Ke Sel gamet Membentuk Sperma Sel telur Jadi Mutasi Makan Kita Jajat Nah Untuk Mengatasi Itu Ada yang Namanya Proof Reading Sebenarnya DNA Itu Punya Kemampuan Proof Reading Proof Proof Itu Apa Namanya Anti Water Proof Artinya Anti Air Atau Tahan Air Tahan Air Jadi Nge-proof Untuk Memastikan Kebenarannya Namanya Proof Reading Yang Membaca Proof Reading Ini Sebenarnya Kalimat Yang Umum Jadi Kalau Kalian Nulis Apa Misalnya Karangan Proposal Dan Sebagainya Ya Selesai Kasihkan Ke Teman Proof Read Itu Artinya Kalian Meminta Teman Kalian Untuk Memastikan Ada Nggak Yang Kesalahan Ketik Kesalahan Ketik Di Tulisan Yang Kalian Buat Ya Nah DNA Polimerasi Juga Punya Kemampuan Itu Untuk Memastikan Semuanya Sesuai Komplementasinya Antara Adenin Dengan Timin Natarguanin Dengan Citosin Aktifitasnya 3 ke 5 Jadi 3 ke 5 Di Untean Template Nah Sekarang Kalau Membenarkan Itu Mundur Di Untean Yang Baru Maka Aktifitasnya 3 5 Harusnya Untean Yang Baru Semakin Panjang Dari 5 3 Jadi Ujung 3 Bertambah 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 Nanti Kalau Di Ujung Ketiga Itu Ada Yang Salah Maka Dia Mundur Sehingga Disebut Sebagai 5 3 5 Tapi Penambahan Pasannya Setelah 5 3 Semoga Bisa Dipahami Ini Sederhana Sajalah Kayak Kita Nyambung Nyambung Apa Kan Selalu Di Ujung 3 Ada Yang Salah Yang Mundur Lagi Di Untean Yang Baru Ini Contohnya Ini Templatenya Adalah Yang Bawah 3 5 3 Di Kiri 5 Di Kanan Yang Atasnya Untean Yang Baru Itu 5 3 5 Degree 3 Di Kanan Maka Penambahan Nukleotida Selalu Di Ujung 3 Kok Suatu Saat Ternyata Salah Misalnya Ini Salah Ini Tidak Boleh Seperti Ini Ya Nah Kalau Salah Ini Coba Lihat Yang Biru Pasangannya Yang Kuning Yang Hijau Pasangannya Yang Pink Ya Kan Kok Ternyata Ketika Menambahkan Ini Yang Cetakannya Itu Yang Kuning Ini Kok Ditambahkan Yang Pink Kan Tidak Cocok Pink Kan Harusnya Hijau Dengan Hijau Ya Sedangkan Yang Kuning Kan Harus Dengan Yang Biru Maka Maka Tidak Pas Ini Nah Karena Tidak Pas Maka Dia Akan Dibuang Dia Akan Mundur Mundur Dulu Potong Lagi Buang Nah Kalau Sudah Baru Ditambahkan Yang Yang Benar Yang Warna Biru Begitu Ya Oke Jadi Ini Untuk Membenarkan Tidak Boleh Ada Yang Salah Ya Makanya Kalian Harus Hati-hati Dengan Apa Yang Kalian Makan Jangan Sampai Nanti Mutasinya Kelawat Banyak Sehingga Si Polimerase Sudah Tidak Mampu Lagi Membenarkan Oke Nah Untuk Memulai Proses Sintesis Itu Ada Yang Namanya Tadi Karena DNA Polimerase Tidak Mampu Untuk Memulai Yang Memulai Harus Ada Sekuen Atau Urutan Atau Polimer Pendek Yang Berupa RNA Ya Yang Nempel Di DNA Untuk Dalam Tanda Kutip Agar Si Polimerase Mau Untuk Melakukan Replikasi Nah Yang Membentuk Untean Itu Namanya Primase Primase Ini Enzim Juga Nanti Akan Terbentuk Yang Namanya Primer Primer Itu RNA Ya Sehingga Nanti Akan Terjadi Gabungan Atau Hybrid Pasangan Antara RNA Dengan DNA RNA Dengan DNA 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 Template RNA Primer Primer Ini Primer Nah Karena Dia RNA Maka Disitu Bukan Timin Tapi U Urasil Ya Sehingga Adenin Tidak Berpasangan Dengan Timin Tapi Berpasangan Dengan U Urasil Ya Dan Karena Kita Dalam Rangka Mencetak DNA Maka Tidak Boleh Ini Dipertahankan Setelah tetap RNA Maka nanti Primer ini Harus Dibuang Dan Digantikan Dengan DNA Ini Hanya Sementara Dalam rangka Agar polimerase Mau Menambahkan Nukleutida Di ujung Tidaknya Si primer ini Ya Karena Polimerase DNA Polimerase Tidak Mau Memulai Dia harus Menambahkan Oke Ini Yang warna Biru Adalah Primernya Ya Yang merah Adalah Unten Baru Yang terbentuk Yang kuning Adalah Templatenya Atau Cetakannya Ya Ini Misalnya Yang Bagian Sini Adalah Origin Of Replication Titik Pertama Dia Terjadi Replicasi Maka Titik ini Nanti akan Ketempelan Primer RNA Primer Primer Karena Primer Itu RNA Nah Ketika Ada Primer Ini Maka Nanti Polimerase Dia Bisa Menambahkan Nitro Basah Nitrogen Atau Nukleo Tidak Kok Biru Dengan Merah Apa Bedanya Biru Artinya Dia RNA Sedangkan Merah Ini D DNA Begitu Dia Akan Terus Sampai Nanti Ketemu Ujung DNA Ya Sedangkan Nah Kalau Fragpen Okazaki Nya Juga Sama Dia Harus Ketambahan Primer Dulu Baru Di Perpanjang Terbentulah Unten DNA Yang Baru Cuma Pendek Ini Nanti 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 Ketemu Dengan Primer Di Ujungnya Misalnya Ini Ketemu Di Sini Maka Primer Ini Harus Dibuang Ya Dibuang Nah Dibuang Kemudian Diganti Dengan Nukleotida Yang DNA Nukleotida Yang Dioksir Ibu Itu Ya Dan Bukan Timin Eh Bukan Urasil Diganti Dengan Nukleotida DNA Sampai Akhirnya Ketemu Nah Kalau Sudah Ketemu Begini Nah Ini Gimana Ini Kan Tadi Nempelnya Harus Dengan Fosfat Yang Energi Tinggi Itu Padahal Sudah Ketemu Disini Kan Tidak Bisa Ada Lagi Penambahan Fosfat Energi Tinggi Nah Nanti Ada Yang Ada Yang D Apa Namanya Enzim Lain Yang Berfungsi Untuk Menggabungkan Sesuatu Yang Putus Ini Ikatan Yang Putus Ini Karena Disini Sudah Tidak Ada Trifosfat Lagi Kan Nah Ini Nanti Akan Ada Enzim Yang Namanya Ligase Fungsinya Untuk Menempelkan Atau Ada Nik Disini Nik Itu Ada Yang Putus Jadi Ikatan Fosfat Disini Putus Untuk Menempelkan Itu Ada Ligase Ligase Ini Yang Fungsinya Menyambungkan Kembali Begitu Seterusnya Ini Nanti Akan Dibuang Lagi Ada Ligase Lagi Ya Oke Kenapa Ligase Karena Disini Sudah Tidak Ada Trifosfat Oke Enzim Yang Dibutuhkan Untuk Membuang Primer Nanti Ada Nuklease Pokoknya Nuklease Itu Enzim Yang Menghancurkan DNA Apa Menghancurkan Asam Nukleit Nanti Ada DNA Sama RNA Endonuklease Ya Pokoknya Nuklease Itu Membuang Primer Nanti Setelah Dibuang Nanti Ada Polimerase Yang Mengganti Dengan DNA Nah Ini Helikase Sebenarnya Diawal Dia Fungsinya Untuk Membuka Double Helix Kemudian Ada Single Strain Binding Protein Atau Protein Yang Menjaga Agar Tetap Single Strain Ya Atau Protein Yang Menempel Pada Strain Yang Tunggal Ini Biar Setelah Dibuka Oleh Double Helix Tidak Nempel Lagi Nah Ligase Ini Untuk Menyambungkan Ikatan Fosfadiaster Yang Putus Yang Tadi Tidak Ada Tri Fosfat Oke Nah Ini Contohnya Ini Secara Umum Seperti Ini Itu Yang Kuning Adalah Template Yang Hijau Adalah Yang Baru Kalau Di Atas Yang Bawah Ini Yang Merah Yang Merah Ini Yang Okazaki Maksudnya Biru Biru Adalah Primer Nah Ini Ada Single Strain Binding Protein Menjaga Agar Si DNA Tidak Nempel Lagi Ya Kan Biar Biar Proses Aplikasi Berjalan Ini Helikase Fungsinya Untuk Membuka Ikatan Gana Nanti Disini Kalau Ada Primer Lagi Akan Muncul Lagi Fragmen Okazaki Ada Primer Lagi Begitu Seterusnya Ya Ini Yang Dipegangi Oleh Single Sand Binding Protein Ini Contoh Terbentuknya Sel Sabit Pada Sel Darah Merah Itu Ternyata Hanya Berubah Dari Adenin Menjadi Timin Ya Adenin Menjadi Timin Ini Perubahannya Sebenarnya Besar Ini Karena Purin Digantikan Oleh Piri Midin Ya Kan Nah Karena Berubah Satu Saja Basah Nitrogen Di Protein Yang Membentuk Betaglobin Ini Di Hemoglobin Maka Sel Darahnya Menjadi Kayak Gini Kerucut Ya Atau Dia Kempes Kempes Begini Ini Dia Tidak Bisa Membawa Oksigen Dalam Jumlah Yang Cukup Untuk Bernafas Setiap sel Atau Respirasi Sel Ya Sehingga Ya Jadinya Repot Ini ya Karena Sel Darahnya Tidak Normal Normal Oke Kita Ulangi Sebentar lagi Secara Cepat Saja Jadi Ini Yang Berperan Enzim Yang Ada Helikase Itu Membuka Ikatan Ganda Ada Single Sand Binding Protein Atau SSBP Itu Untuk Menjaga Agar Ikatan Yang Sudah Dilepas Untean DNA Yang Dilepas Oleh Gase Tidak Gabung Lagi Ada Primase Itu Nanti Menambahkan Primer Ini RNA Primer Ada Lagi Ligase Itu Untuk Menempelkan Ikatan Fosfodiester Yang Sudah Tidak Ada Triphosphat Ketika Fragmen Okazaki Ketemu Dengan Fragmen Okazaki Yang Lain Fragmen Okazaki Ketemu Dengan Leading Strand Ketemu Dengan Fragmen Okazaki Di Bubble Yang Lain Bubble Replikasi Yang Lain Ada DNA Polimerasi Satu Tugasnya Membuang Primer Mengganti Dengan DNA Ya Ini Kayak Nuklease Aktifitasnya Ada DNA Kolimerasi Tiga Yang Fungsinya Untuk Membentuk Untian Baru Menambahkan Nukle Dan Ini Seperti Ini Ada Yang Premase Itu Itu Fungsinya Ini Ada Helikase Dulu Harusnya Ini Helikase Membuka Ontian Ganda Kemudian Dipegangi Oleh Single Strand Binding Protein Kemudian Ada Primase Yang Membentuk Primer Baru Setelah Itu Terjadi Nempel Polimerase Tiga Hijau Adalah Primer Si Biru Adalah Si DNA Yang Terbentuk Nah Ini Arahnya Selalu Lima Ke Tiga Lima Ke Tiga Ini Yang Bawah Ke Kanan Yang Atas Ke Kiri Begitu Seterusnya Semakin Panjang Nanti Disini Ketambahan Lagi Primer Primer Yang Ini Leading Strand Ini Legging Strain Nah Kalau Misalnya Sudah Nempel Ketemu Maka Ada Si Nukle Akset Tadi Ata DNA Polimerase Satu Fungsinya Untuk Membuang Primer Yang Hijau Ini Karena Dia Adalah RNA Kemudian Ada Ligase Yang Fungsinya Untuk Nyambung Ingatan Hosfodiester Yang Putus Antara Satu Fragmen Dengan Fragmen Yang Lain Oke Ini Sama Seperti Yang Tadi Kurang Lebih Sama Yang Tadi Jadi Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bisa Bermanfaat Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Yang Bisa Menjawab Silahkan Dijawab Atau Ditanggapi Jawaban Teman Yang Kurang Tepat Atau Sebagainya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Lepas